Polisi ringkus penjamret nenek di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Penjahat kambuhan ini telah lakukan aksinya lima kali sebelum berhasil dibekok polisi. Sungguh tega, seorang nenek paruh baya dijamret saat baru saja menghentikan sepeda motor di depan rumahnya. Pelaku membuntuti sampai ke rumah si nenek di daerah Pondok, kecematan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kabur hingga ke Kabupaten Pasaman dan berhasil membekuk pelaku saat tertidur pulas di dalam rumahnya. Residivis untuk kasus yang sama ini pun tak dapat berkutik saat petugas menemukan sejumlah barang bukti ponsel curian dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Dari pengakuannya, ia telah lima kali menjamret dan tiga kali mencuri sepeda motor. Tersangka yang berusaha kabur dan melawan petugas terpaksa diberikan tindakan tegas dan teruk. Di bagian kaki tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa empat unit sepeda motor curian dan dua unit ponsel hasil jamret. Dio Mai Putra melaporkan untuk NER.